Sadis, Jokowi Pecundangi Rizal Ramli dan Anis yang jago Inggris di hadapan Elon Musk. Itulah Sulemanuel dari laman seman siwar.com Rizal Ramli untuk kembali ke marwahnya dia sebagai akademisi. Jangan suka menyebarkan ho, jangan suka menyebarkan fitnah, jangan suka menyebarkan narasi yang akhirnya menjadi pemberang buat anda sendiri. Bagus, Pak Jokowi. Kepengen produksi pangan yang bagus, anti-import, lain-lain. Tapi begitu terjadi, kebanyakan beda arah. Misalnya kepengen batasin import, importnya Indonesia ugal-ugalan. Nah, apa pertanggung jawabannya sebagai akademisi? Katanya dokter, akli ekonomi, kok menyebarkan ho. Jadi begini, tentu Rizal Ramli sebagai menteri harus pelajari dulu baru kesempatan. Memang, dan terima suatu akal lah. Karena itu menteri harus banyak akalnya. Kebencian Rizal Ramli kepada Presiden Jokowi sudah terlihat begitu nyata dan akut, sehingga kelihatannya sangat memungkinkan Rizal Ramli ini memiliki penyakit kebencian kronis. Rizal Ramli mengomentari satu foto Presiden Jokowi yang dipelagangi oleh dua Presiden, yaitu Joe Biden dan juga Presiden Singapura. Komentar Rizal Ramli pun disambut oleh para padanggurun yang merupakan pendukung Anis dan juga simpatisan dari FPI yang memang memiliki penyakit yang sama yaitu kebencian akut. Katakan oleh Rizal Ramli tidak bisa kita lepas dari apa yang menjadi kepercayaan Rizal Ramli selama ini. Ia merasa dirinya bisa bekerja dan mampu untuk mengimbangi kerja Jokowi, tapi dia tidak terima karena mendadak dia dibuang oleh Presiden Jokowi barang Anis Paswidan. Mulu jahat dari Rizal Ramli ini terlihat sekali di cuitannya di Twitter, apa yang menjadi penyakit dari RR ini memang sudah menjangkit di seluruh pendukung Anis yang mimpi di siang bolong, mau gubernur hasil politisasi ayat dan mayat itu menjadi pemimpin RI1. Bagi saya kebencian adalah akar dari segala kejahatan. Kebencian itu bisa begitu nyata, sehingga Ratna Sarompait pun bisa dianggap dikebuki, padahal dia operasi plastik hanya untuk menghancurkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Rizal Ramli lupa kalau Twitter sudah dibeli oleh bos Tesla, yaitu Elon Musk. Musk-mas yang sudah jatuh hati kepada tawaran Presiden Jokowi untuk membuka pabrik Tesla di Indonesia. Memang yang namanya kebencian itu tak punya logika, seperti cinta yang kadang-kadang gak ada logika. Cuitan-cuitan dari Rizal Ramli ini memperlihatkan kebegoannya dalam menanggapi segala sesuatu, yang ditanggapi hanyalah satu foto yang merupakan postur Jokowi yang kelihatannya dibelakangi oleh dua pemimpin negara ASEAN dan juga Amerika. Kelihatan banget orang-orang semacam Rizal Ramli dan Rocky Gerung ini memiliki agenda tersendiri untuk menghancurkan persona dari Presiden Jokowi yang sangat mentereng dan juga mempecundangi gelar-gelar tertinggi sekalipun yang dimiliki oleh para oposisi. Seperti Anies Baswedan yang katanya dokter ternyata dia dungu. Anda bicara, Anda beroposisi karena kedunguan. Memangnya Anda pikir Anda lebih pintar dari Jokowi? Jauh didungu dari Jokowi. Jauh didungu dari Jokowi. Jauh didungu dari Jokowi. Saya enggak pernah paham apa yang ada dalam pikiran kelompok oposisi ini. Saya yakin beberapa dari mereka adalah orang pintar. Bahkan ada yang bergelar profesor. Kita melihat Rocky Gerung ini adalah produk gagal dari manusia Indonesia. Bagaimana kita harus menyikapi orang seperti Rocky Gerung ini? Sudah lupakan saja. Mempecundangi gelar tinggi dari Amin Rais yang hanya bisa berkata-kata dan mengujar kebencian. Presiden Jokowi melawan dalam kerjanya. Dan kita tidak bisa memungkiri bahwa kinerja dari Presiden Jokowi melampaui berkali-kali lipat dari kinerja Soeharto dan juga SPY yang memang pada saat itu cuma sibuk mikirin album. Kebencian yang begitu berakar dalam hati Riza Ramli seolah-olah membuat langit pun bingung. Gimana cara mengubah hati Riza Ramli? Rasa sakit hatinya memang kelihatannya tak terbantahkan lagi. Melihat kebencian yang dipertontonkan oleh Riza Ramli yang dulu adalah menteri koordinator loh jabatannya dan diberikan kepercayaan oleh Presiden Jokowi. Ia merasa pintar itu yang masalah. Ia merasa hebat itu yang jadi masalahnya. Orang-orang yang masuk ke dalam kelompok pendukung Prabowo adalah sosok yang memiliki hati yang rusak dan juga perlu diperbarui oleh kebenaran dan juga fakta di lapangan. Kalau kita melihat tokoh Presiden Jokowi kita melihat adanya kelegaan dan sikap hati yang menerima keadaan dan juga membangun bangsa ini dengan kerja keras. Karena kita percaya bahwa kebencian itu akan mendatangkan karma buruk bagi Riza Ramli dan Rocky Gerung juga Anies Baswe dan beserta kawan-kawannya. Riza Ramli ini benci banget sama Jokowi sampai-sampai dia memposting foto Jokowi dibelakangi oleh dua pemimpin Biden dari US dan PM Lee dari Singapura. Lalu pendukung Anies keluar-keluar Jokowi gak fasi ngomong Inggris dan angkat Rizal dan juga Anies. Ya deh Rizal Ramli emang jago ngomong bahasa Inggris. Sampai-sampai saking fasinya R-nya aja gak lancar. Anies juga jago ngomong Inggris. Jokowi gak jago ngomong Inggris tapi bisa bawa pulang potensi ratusan triliun untuk masuk ke negara. Anies jago Inggris tapi cuma bisa bawa-bawa isu Sarah. Begitulah maju-maju. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda?